Oke teman-teman, jumpa lagi dengan video saya dan hari ini saya akan bersilaturahmi ya kepada keluarga yang sering mengalami hal-hal gaib teman-teman jadi perjalanan saya ini melewati area pemakaman umum Assalamualaikum ya ahli kubur jadi pemakaman adalah samping kiri dan kanan teman-teman area pemakaman semua itu oke sedikit ke histori dari keluarga yang akan saya tuju ini bahwa si anak dari keluarga ini ada adek kakak yang masih umur sekitar 5 tahun dan 10 tahun sering mengalami hal-hal gaib teman-teman terutama si dedenya yang perempuan yang umur 5 tahun itu sering berbicara, sering mengobrol, sering bermain dengan sosok makhluk halus yaitu anak kecil katanya makhluk halusnya oke kita melewati area pemakaman umum lagi Assalamualaikum ya ahli kubur semoga yang sudah meninggal dunia disini diberikan tempat yang terbaik diberikan tempat yang layak dan diampuni segala dosa-dosanya ya amin ya rabbal alamin oke kita lanjut perjalanannya oke untuk lokasi ini saya berada di kecamatan lemah sugih si kebupaten bajalengka ini kita ketemu sama ibu-ibu jadi tidak begitu serem ya karena banyak yang lalu lintas bentan bu ini juga ada nenek tuh cuman sepertinya perjalanan kesini oke kita lanjut perjalanan ini dan perjalanan seperti ini kita akan menurun ya ini kak Hakim menurut kak Hakim ini perjalanan kok kita semakin menuju ke area hutan bahkan tadi awal ada area pemakaman ini si keluarga ini kok pemberani banget ya ya informasi yang saya dapatkan dari keluarga emang seperti itu kak WK cuman ini juga gak tahu benar atau salah nih jalannya nih jadi kita masih dalam tahap mencari ini tahap mencari jadi apakah benar apa tidak jalannya gitu nanti kalau misalkan ada para petani atau yang sedang menggarap perkebunan kita nanya nih dimana rumah kedua adek kakak atau tempat lokasi ladangnya ya ladang tempat perkebunan kedua anak tersebut yang suka bermain dengan sosok makhluk halus adek kakak yang perempuan kalau gak salah usianya 5 tahunan kalau yang laki sekitar 7 tahunan ini wajar enggak sih mereka katanya ini informasinya sering bermain dengan sosok-sosok makhluk halus ini ya kalau dikatakan wajar ya mau gimana lagi kan tadi kan spot perjalanannya kita mulai dari pemakaman ya melintasi pemakaman yang cukup luas besar terus kesininya bukan area pesawat kalau area pesawat agak mending kan gak mengerikan ini spotnya hutan ini spotnya hutan bahkan saya agak merinding tadi pas mau masuk ke area ini pemakaman itu ya kalau kita jalan sendiri-sendiri wah mungkin tak ada tanya lah pikir dua kali apalagi saya yang penakit ya lihat perjalanannya tuh jadi kita semakin masuk ke area hutan teman-teman di masih alami banget ini oke mungkin perjalanan kita lanjut kemana ini apa kebawah bener gak oke gak ada lihat jalan yang kecil-kecil mungkin ini nanti kalau misalkan ada gang kecil baru deh oke oke apa teriak-teriak atau cuma biasanya kan kalau di perkampungan ini istilahnya kalau misalkan kita mencari overtanya susah cari orang ya teriak-teriak gitu karena agak berjauhan gitu ya jaraknya ya nah jadi temen-temen berhubung kami hanya mendapatkan informasinya terbatas ya jadi lokasi ini hanya coba-coba dulu ini apakah bener gak jalannya kesini ya jalannya licin banget habis hujan seperti ini oke kita lanjutkan ya aduh saya masih bersama Kang Hakim dari Rizkuna Channel kami melanjutkan perjalanan jalan seperti ini banget licin banget teman-teman dan keluarga ini sehari-harinya tinggal di ladang teman-teman tinggal di area pesawahan juga perkebunan sayuran oke Kang Hakim di depan sambil melihat-lihat apakah perjalanan ini benar menuju ke rumahnya maksudnya ke saung sawahnya gitu teman-teman apakah saungnya yang itu yang di depan atau yang di sana karena ini banyak sekali saung-saung yang berada di area sawah dan perkebunan ini wah indah banget pemandangannya yang biasa di kota pasti sangat merindukan pemandangan seperti ini yang beralami berada di area hutan perbukitan dan juga area pesawahan yang bergelombang bergelombang kita masih mencari apakah benar areanya di sini nah teman-teman tadi saya perjalanan dari sana Dukang Hakim jadi kita lanjutkan ke sini melewati jalan setapak galangan ini teman-teman jalan becek sekali ya cuman terobati oleh pemandangan alam yang sangat indah sekali oke teman-teman perjalanan masih berlanjut kita akan ngobrol bersama keluarga ini yang sering berada di ladang kebetulan ini sawi sepertinya ini jadi kesehariannya keluarga ini tinggal di area perkebunan perbukitan ini dan sering mengalami hal-hal gaib terutama dari anak-anaknya yaitu yang umur 5 tahun sama yang 10 tahun sering mengalami hal-hal gaib yaitu sering bermain dan juga sering ngobrol dengan sosok makhluk kalus anak kecil oke seperti apa perjalanan seperti apa obrolannya kita musuh saja sepertinya ada ini kebetulan di sana juga ada Kang Hakim sih sepertinya terdengar dari sini oke nanti kita ngobrolnya setelah Kang Hakim lagi melakukan vlog dulu oke kita langsung silaturahmi aja kebetulan tadi Kang Hakim sudah beres oke tadi kan sebelumnya Kang Hakim dulu ya wawancara atau ngobrol dengan keluarga ini ini baguliran saya teman-teman Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah ketemu sama keluarga ini tadi saya perjalanan dari sana teh mencari-cari dimana sih teteh keseharianya di ladang ini sehari-hari emang di ladang iya di ladang ini mohon maaf ya sebelumnya saya mau minta waktu untuk ngobrol-ngobrol boleh teh boleh kebetulan ini sama dedenya ini sebelum kita ngobrol nih kita perkenalan dulu saya Kang WK kalau teteh siapa teh ibu 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 mega kalau dede ini yang wajib kuning dek sama siapa ini dede namanya siapa dek desa ajuan kalau ini kakak ajuan kakak ajuan oke teh ini saya dapat ini sama ibu ya oke teteh ini saya dapat informasi ya katanya keluarga teteh ini terutama adek salwa salwa sama adek ajwanya ini sering mengalami hal-hal yaitu sering bertemu sosok-sosok mahluk halus itu itu ceritanya itu bener enggak teteh iya benar benar dari kecil dari kecil kira-kira itu ketahuan desa salwa ini sering bermain atau sering ngobrol dengan mahluk halus itu sejak umur berapa teh kalau desa sejak umur tiga tahun desa sejak umur tiga tahun kalau sekarang umurnya udah berapa teh lima tahun berarti sudah dua tahun ya ketemu atau bermain dengan sosok mahluk halus tersebut kalau ini kakaknya sama sering berteman atau sering bermain baru sekarang udah besar udah besar kalau umurnya berapa sekarang 7 tahun gitu oke dedek ini om mau tanya nih om tanya dulu dek om tanya dulu dedek kalau bermain sama mahluk halus itu namanya siapa dek sama putih putih putri putri katanya dedek sering bermain sama ini sosok-sosok gaib itu sama siapa aja deh sama siapa aja sana dek sama siapa aja dedek bermainnya gitu sama siapa nih kakaknya biasanya itu adek salwa ini sama siapa aja kalau bermain sama mahluk halus kak kocongnya gitu tuyul sama tuyul itu dimana di rumah apa di ladang sini di rumah di rumah oh di rumah ya bu ya di rumah di rumah kalau kejadian bermain atau ngobrol sama halus di rumah bukan di sini dek kalau di sini ada enggak mahluk halus di ladang ini gak ada enggak ada oh di sini mah enggak ada makhluk halus kalau di itu di rumah di rumah katanya ayah ayah botik anak dedek katanya sering dedek bermain sama itu sama sosok anak kecil itu siapa anak kecil iya yang rambutnya botak itu botak tuyul tuyul sama tuyul kado kakak ini pernah melihat ini sosok sosok gaib gitu pernah melihat apa aja kak pocong pernah melihat pocong dimana di ladang apa di rumah di daun caw di daun caw waktu di rumah apa di sini di ladang di belakang rumah waktu di belakang rumah itu sosoknya seperti apa yang ada lihat yang akan lihat pakaiannya rambutnya gimana dek baju soal oh bajunya robek rambutnya panjang enggak panjang segini tiga lelaki segala segala laki laki gitu tapi awal perempuan gitu ya deh berubah dede takut enggak pas melihat sosok itu enggak enggak takut enggak jahilin enggak galak sama dede nah ini kembali lagi ke ibu ya bu ini sama siapa saja yang ibu tahu itu dek siapa ini resalwa ini yang ibu tahu mainnya sama siapa aja gitu yang dari makhluk makhluk halus tersebut seseringnya sama tuyul sama tuyul kalau itu mas seliwat seliwat kuntilanak sama pocong sama pocong kalau sama tuyul itu bermainnya seperti gimana bu apa boneka boneka makan makanan gitu ngampar ngamparin piring sendok ini makan aku senang enggak makan soalnya enggak ada makanan kamu banyak kelihatannya di alam itu kayaknya beti dia ngobrol gitu kelihatan sama ibunya ini makan tapi pas dilihat enggak ada siapa siapa udah udah berantakin itu barang nanti bobo ya udah bobo mandi ikut ya yang disuruh bobo sama mandi itu siapa siapa pocong pocong apa tuyul tuyul itu tuyul itu tuyulnya suka bermain sama dede di rumah sama dede dikasih apa aja kalau bermain itu kasih boneka atau mainan apa dek dikasih boneka dede kalau ada tuyul ada makhluk halus ada misalkan sosok aneh enggak takut dek enggak enggak udah jadi teman dede gitu teman teman karena si sosok tersebut ya sudah seperti bersahabat jadi dede ini enggak takut teman walaupun ada di sekitar rumahnya itu awalnya gimana sih bu bisa anak ini umur 5 tahun ya bisa bermainnya sama sosok sosok itu awalnya gimana itu awalnya itu enggak ada tetangga ya ada tetangga lagi main ke rumah bibi kan saudara masih saudara masih saudara iya tadi bawa uang kesini uang 50 ribu kok gak ada ya hilang kata anak ya pantesan aja wah ada anak kecil tuh ada tuyul gak ada rambutnya langsung bengong itu jadi kelihatan waktu itu kelihatannya pas ada kejadian kehilangan uang itu kejadian udah satu tahun udah iya udah lama udah lama jadi awal si dedeknya berteman atau bersahabat dengan sosok tuyul tersebut awalnya dari situ dari makam juga kalau dari makam pulang diarah suka ngikutin ke rumah itu yang dari makam itu yang ngikutin ke rumah tetek itu sosok apa aja itu aja itu aja sosok tuyul tersebut jadi awalnya dia dari makam dari makam habis diara ngikutin ke rumah orang lain main suka ngilang buah gitu jadi itu adalah sosok dari makam ya pernah enggak diusir sama tetek itu pernah tapi bandel balik lagi diusir maksudnya disuruh pindah secara ritual gitu ya iya kumamah itu sama mamah mamah itu bisa bisa misalkan memindahkan makhluk baik jadi temen-temen mamah dari tete ini kebetulan orang yang bisa memindahkan sosok baik semacam tokoh spiritual gitu ya teh kalau jaman sekarang jadi bisa memindahkan atau menetralisir lah teman-teman rumah yang ada sosok gaibnya atau rumah rumah yang ya diganggu lah oleh hal-hal gaib gitu dek lagi main sama siapa disini kalau disini enggak ada makhluk halus enggak makhluk gaib gitu ada juri ga disini iya ada juri ga disini iya ada ada juri apa aja disini ada disini betul apa di situ dimana dek ada juri ada setan apa aja disitunya ada setan apa tuyul apa pocong itu pocong pernah lihat pocong iya juri 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 oh pernah juri juri padahal sama-sama aja juri dia sama-sama aja setan gitu ya deh jadi enggak takut lihat pocong iya takut enggak takut takut kan nanti pocongnya baik sama dede bisa digendong itu juri juri galak juri galak kalau pocong mah galak enggak kalau tuyul galak enggak 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 tuyul enggak baik enggak kalau main sama tuyul enggak pernah berantem pernah enggak ngajak tuyul tidur sama dede tidur pernah enggak 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 pernah tuyul cuma bermain aja gitu sama dede jadi gerah gitu penghenten pak jadi pami bobo makan sering sholawatan enggak betah kalau ada sholawatan kalau ada sholawatan atau tidur betah gitu jadi hanya bermain saja kalau ngeberantakin segala barang betah itu anten ke anaknya jadi kalau bermainnya sama tuyul itu harus ada mainan tertentu ya jadi enggak begitu seperti ini mungkin ini lagi main sama siapa sekarang sekarang nih deh kalau di aduan pernah lihat pocong itu berapa kali sekali sekali pocongnya lagi ngapain itu dilihat teman lagi berdiri apelagi gendong siapa gitu lagi lagi gendong tujuh jadi ada dua sosok ya banyak sebenarnya banyak bingung cuman kakak ini lihatnya pas lagi gendong tujuh pentingnya gitu cuma itu yang kebetulan kelihatan kebetulan kelihatan dan itu sudah terjadi sekitar dua tahun awalnya dari diarah ke makam oke oke tete terima kasih banget ya sudah berbagi pengalaman berbagi kisah berteman dedeknya dengan sosok mulai kunti dan juga pocong lagi bermain sekarang teman-teman oke terima kasih banget ini ada sedikit rejeki buat adeknya jajan nih buat kakak nih dari kakak ya semoga keluarga tete sehat selalu ya dan juga banyak rejekinya tete terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman itulah obrolan saya dengan keluarga ini dan itulah kisahnya ya oke terima kasih banget sudah nonton kita jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih